Halo sahabat pintar, apakah kalian masih kesulitan dalam menghitung nilai persen dari suatu bilangan? Perkenalkan, saya Ibar, guru ahli matematika dari kelas pintar. Nah disini saya akan coba berbagi cara pintar dalam memahami konsep menghitung nilai persen dari suatu bilangan dan juga cara cepatnya. Jadi sahabat pintar, tonton terus sampai tamat ya! Oke, kita pertama akan coba membahas konsep dasar dalam menghitung nilai persen. Tentu sahabat pintar sudah tidak asing lagi dengan kata persen. Persen berada di berbagai dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti di bunga bank, pajak, dan terutama dalam perbelanjaan. Jadi apabila kita masuk ke pusat perbelanjaan seperti mall, tentu kita akan melihat banyak tulisan seperti diskon, diskon 50%, diskon 70%, dan lainnya. Nah, dalam menghitung nilai persen itu sendiri, hal pertama yang kita lakukan adalah kita akan membagi dengan 100 pada nilai persen. Oke, jadi nilai persennya kita akan bagi dengan 100. Setelah itu baru kita kalikan dengan bilangannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba langsung pada soal berikutnya. Jadi kita akan coba mencari berapa 70% dari 500. Kita akan coba kerjakan soal ini dengan dua cara. Cara konsep dasarnya dan juga cara pintarnya. Oke, sesuai dengan konsep yang telah kita bahas sebelumnya, nilai persennya kita akan bagi dengan 100. Oke, kita lihat di sini 70%, berarti 70-nya akan kita bagi dengan 100. Bisa kita tulis dengan pecahan seperti ini atau desimal, apabila sahabat pintar mau. Dan selanjutnya kita akan kalikan. Kita kali dengan berapa? Karena kita yang mencari 70% dari 500, berarti kita akan kalikan dengan 500. Dan selanjutnya kita hanya tinggal menghitung pecahan 70-100 dikali 500. Dan kita coba kalikan, pembilangnya 70 kita kalikan dengan 500. 70 kali 500, per 100. 70 kali 500 kita akan dapatkan menjadi 35 ribu, per 100. Dan kita bisa menyederhanakan pecahan ini, kita tinggal menghilangkan dua angka 0 pada bagian bawahnya, dan juga dua angka 0 pada bagian atasnya. Dan kita mendapatkan akan menjadi 350 per 1, yang sudah jelas adalah 350. Jadi dengan cara konsep dasar, kita dapatkan 70% dari 500 adalah 350. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting dalam video ini, yaitu kita akan membahas cara pintar dalam menghitung nilai persen. Nah, kita coba kerjakan dengan cara pintar pada soal yang sama juga. Apabila sebelumnya kita membagi nilai persen dengan 100, sekarang nilai persennya kita akan bagi dengan 10. Dan 500-nya juga kita akan bagi dengan 10. Sekarang kita tinggal hitung, 70 dibagi 10 akan menjadi 7. Dan 500 dibagi 10 juga jelas akan menjadi 50. Dan yang terakhir perlu kita lakukan adalah mengkalikan kedua bilangan ini. 7 dikali 50, sudah jelas hasilnya adalah 350. Oke, itu tadi cara pintarnya. Dan hasil yang kita dapatkan juga sama dengan cara konsep dasar yang sebelumnya telah kita bahas. Oke, itu tadi cara pintar dalam memahami konsep perhitungan nilai persen dan juga cara cepatnya. Semoga bermanfaat untuk sahabat pintar. Dan jangan lupa di-share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar sahabat pintar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Saya Iqbar, undur diri, salam pintar. Terima kasih telah menonton!